Jumlah saksi kasus pembunuhan bocah perempuan berusia 7 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur, kian bertambah. Sebelum dibunuh, siswi kelas 1 Madrasah Ibtidayah, MI, di Desa Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, diduga akan diperkosa. Berdasarkan data dari Polresta Banyuwangi, saat ini penyidik sudah memeriksa 23 saksi, bertambah dari sebelumnya 17 saksi. Diperkirakan pemanggilan pemeriksaan saksi akan terus bertambah. Kepolisian membutuhkan waktu lebih lama untuk pemeriksaan, karena TKP telah rusak saat pertama kali mendatangi lokasi. Ujar Kapolresta Banyuwangi, Kombus Rama Samtama Putra, Rabu 20 November 2024. Selain kondisi TKP yang rusak, penyidik juga memerlukan waktu untuk menggali keterangan dari keluarga korban. Terutama orang tua yang saat ini masih dalam keadaan tertekan psikologisnya. Di sisi lain, Polresta juga menerjunkan tim ahli untuk mendampingi keluarga korban yang masih syok dan tim ahli untuk penyelidikan serta tim ahli forensik. Seperti diketahui, kondisi orang tua korban diketahui masih syok beberapa hari setelah kematian anaknya. Baik ayah maupun ibu korban belum dapat diajak berkomunikasi dengan baik dan masih kerap memanggil nama bocah berinisial CNA itu. Bocah perempuan tujuh tahun itu ditemukan bersimbah darah di kebun kosong, yang jaraknya hanya 100 meter dari rumahnya. Saat jam pulang sekolah pada Rabu pagi, 13 November 2024, jasad bocah itu pertama kali ditemukan saat pencarian pihak sekolah bersama ibunya. Diawali dengan penemuan sepeda bocah itu di sungai. Tak berselang lama, jasad CNA ditemukan tak jauh dari lokasi sepeda yang diduga dibuang. Sementara barang-barang milik bocah perempuan itu seperti sepatu hingga liontin juga ditemukan di TKP namun tak dalam satu tempat. Dan kini semua barang tersebut telah dikirim ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Saat ditemukan, bocah cilik itu masih mengenakan seragam. Namun celananya dalam kondisi melorot. Kancing bajunya juga tampak tercecer. Itu kemudian memperkuat indikasi adanya upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku, yang hingga saat ini masih belum terungkap. Terima kasih telah menonton!